Tangis Ray Utami pecah ketika bisa bantu anak penjual gulali pinggir jalan. Presenter Ray Utami kembali menuai sorotan lewat konten berbagi dalam akun TikTok miliknya. Kali ini konten yang diberi nama waktunya jajan sangat berbeda. Sebab istri dari Pablo Benua ini memilih untuk jajan malam-malam lantaran sang anak Aaron ingin membeli gulali. Ia berhasil menemui penjual permen gulali yang menjajakan jualannya bersama sang anak berusia 6 tahun kelas 1 SD jam 9 malam. Ray kemudian menghampiri dan bertanya ke anak si bapak penjual alasan ingin menemani orang tuanya itu berjualan. Jadi ini si adik bantu tiap hari jualan. Kamu enggak capek jualan. Kata Ray Utami kepada sang penjual, dikutip Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Adik bercita-cita menjadi apa? Kata Ray Utami. Mau jadi ustaz, timpal sang anak. Mendengar cita-cita yang begitu mulia itu, Ray Utami terlihat terharu dan tidak kuasa menahan air mata. Selain itu Ray juga berusaha untuk bisa memberikan pesan kepada sang anak penjual gulali untuk senantiasa menjadi sosok yang berbakti kepada orang tuanya. Berencana ingin membantu jualannya, Ray kemudian membelinya dengan harga 1 juta rupiah dengan memborong 10 gulali. Saya ingin bantu bapak saya beli 1 harga gulalinya 1 juta rupiah saya mau beli 10, ungkap Ray Utami sambil mengusap air matanya yang membasahi pipi. Tindakan Ray Utami ini pun sontak menuai pujian komen dari netizen. Terima kasih telah menonton!